Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Tidak satu, tidak dua Mereka pergi bergerogol dalam gelombang bernama Kematian Pandemi Akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar Asal kalian tidak membawa ego Bergerombol di sana sini Berhahihi mengabaikan yang diatur Sungguh elok Jika kalian peduli atas nama kemanusiaan Pakai masker, harga mati Gak pakai masker, bisa mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia Satgas penanganan COVID-19 telah mengeluarkan surat edaran nomor 16 tahun 2021 Tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri yang berlaku efektif tanggal 26 Juli 2021 Sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi untuk pelaku perjalanan Bagi pengguna moda transportasi udara dari dan ke Pulau Jawa Bali Dan daerah level 3 dan 4 Wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama Dan hasil negatif tes PCR maksimum 2x24 jam Sedangkan masyarakat yang melakukan perjalanan dari dan ke daerah dengan level 1 dan 2 Hanya wajib menunjukkan hasil negatif antigen atau PCR Maksimum 2x24 jam sebelum keberangkatan Lalu bagi pengguna transportasi laut Penyeberangan darat menggunakan kendaraan umum atau pribadi Dan kereta api antar kota dari dan ke daerah dengan level 3 dan 4 Wajib menunjukkan sertifikat vaksin Hasil tes negatif PCR maksimum 2x24 jam Atau hasil negatif tes antigen 1x24 jam Sedangkan dari dan ke daerah level 1 dan 2 Maka hanya wajib menunjukkan hasil tes negatif PCR maksimal 2x24 jam Atau hasil negatif tes antigen 1x24 jam saja Khusus pelaku perjalanan di dalam satu wilayah aglomerasi Hanya wajib menunjukkan surat tanda registrasi pekerja atau STRP Atau surat keterangan perjalanan lainnya Pelaku perjalanan di bawah usia 12 tahun dibatasi untuk sementara Selanjutnya Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2021 Terkait pembatasan orang asing masuk ke wilayah Indonesia Dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Yang berlaku efektif sejak tanggal 21 Juli 2021 Permen kumham ini diperlakukan untuk mencegah masuknya varian COVID-19 yang berasal dari luar Indonesia Selanjutnya berdasarkan Permen kumham ini Maka di masa PPKM WNA dilarang masuk kecuali Pemegang visa diplomatik dan visa dinas Pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas Pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap Kemudian orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan Serta awak dari alat angkut yang datang dengan alat angkutnya Berikutnya saya akan menyampaikan perkembangan kasus COVID-19 terkini Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo Bahwa saat ini kita memasuki implementasi perpanjangan kebijakan PPKM level 1 sampai dengan 4 Perlu diketahui bahwa perpanjangan kebijakan dengan penyesuaian ini Dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan COVID-19 Disesuaikan dengan urgensi penanganan di daerahnya masing-masing Perpanjangan yang berlaku tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus ini Dilakukan semata-mata mencegah kenaikan kasus yang tinggi Demi melindungi masyarakat Seperti yang pernah saya sampaikan Perlu waktu setidaknya 3 minggu Untuk dapat melihat dampak dari implementasi kebijakan PPKM darurat sejak tanggal 3 sampai dengan 20 Juli Serta PPKM level 1 sampai dengan 4 yang tanggal 21 sampai dengan 26 Juli ini Telah dievaluasi dampaknya terhadap kenaikan kasus Jika dilihat pada tingkat nasional Baik kasus aktif, positivity rate, kasus harian, dan kesembuhan Mengalami perbaikan pada periode PPKM level 1 sampai dengan 4 Setelah sempat meningkat pada PPKM darurat Persentase kasus aktif yang pada hari terakhir PPKM darurat sebesar 18,65% Ini telah menurun pada hari terakhir PPKM level 1 sampai dengan 4 Menjadi 18,12% Selain itu positivity rate juga mengalami penurunan Dari sebelumnya 33,42% menjadi 31,16% Penurunan juga terjadi pada kasus harian tertinggi Pada periode PPKM darurat Kita pernah mencapai kasus harian tertinggi yaitu 56,757 Pada periode PPKM level 1-4 ini Kita mampu menekannya menjadi 49,509 kasus Begitu pula dengan jumlah kesembuhan yang terus menunjukkan peningkatan Dari sebelum PPKM darurat yaitu sebesar 11,578 Meningkat pada PPKM darurat menjadi 29,791 Dan terus meningkat pada PPKM level 1 sampai 4 menjadi 37,640 Namun sayangnya jumlah kematian hingga pelaksanaan PPKM level 1-4 Masih terus mengalami peningkatan Pada sebelum PPKM darurat Kematian tertinggi sebesar 539 Kemudian meningkat pada PPKM darurat menjadi 1,338 Dan meningkat lagi pada PPKM level 1 sampai 4 menjadi 1,487 Perpanjangan PPKM level 1 sampai 4 ini Salah satunya dilakukan untuk meningkatkan upaya penurunan kasus kematian semaksimal mungkin Selanjutnya jika dilihat pada pulau Jawa Bali yang menerapkan PPKM level 3 dan 4 Di minggu terlihat penurunan kasus mingguannya sebesar 24% Setelah sebelumnya terjadi peningkatan selama 2 minggu saat masa PPKM darurat Namun jika dilihat pada provinsi non-Jawa Bali Ternyata pada minggu ketiga implementasi PPKM darurat menjadi PPKM level 1 sampai 4 Masih terjadi sedikit kenaikan kasus Yaitu sebesar 3,6% Kenaikan ini tidak setinggi pada minggu sebelumnya Yaitu sebesar 53% Kenaikan ini dikontribusikan oleh Kalimantan Timur Dengan jumlah kasus sebesar 10.297 kasus Sumatera Utara 7.528 kasus Riau 5.999 kasus NTT 5.904 kasus Dan Sulawesi Selatan 5.010 kasus Dari perkembangan kasus ini Kita dapat mengambil 3 buah pembelajaran penting Pertama Pada prinsipnya PPKM level 1 sampai dengan 4 Merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah Untuk mengendalikan penambahan kasus Semakin efektif pengendalian yang dilakukan Maka hasilnya dapat semakin terlihat Meskipun kasus menunjukkan penurunan pada satu minggu terakhir Tentu saja pemerintah tidak bisa terburu-buru melakukan pembukaan Perlu kehati-hatian dan persiapan yang matang Untuk itu Perpanjangan PPKM Tetap dilakukan untuk melihat Apakah penurunan ini konsisten terjadi Dan dapat dipertahankan Serta memperbaiki kasus kematian yang masih meningkat Pelajaran kedua adalah Perbaikan kasus tetap harus dilakukan selama perpanjangan PPKM ini Untuk Gubernur Provinsi Jawa Bali Terus pertahankan penurunan kasus yang sudah terjadi selama satu minggu Dan jangan sampai meningkat lagi di minggu ini Terus tingkatkan penanganan kasus Utamanya pada pasien di ruang isolasi Intensif dan IGD Agar kematian dapat menurun Di lain pihak Untuk Gubernur Provinsi non-Jawa Bali Utamanya pada 5 provinsi penyumbang kasus tertinggi Yang saya sebutkan tadi Sekali lagi Jangan lengah Terus lakukan penanganan COVID-19 sebaik mungkin Serta lakukan pengawasan protokol kesehatan Dan tindak tegas pelanggaran Sehingga kasus dapat turun Menyusul perkembangan di Pulau Jawa Bali Kita tidak boleh lengah dengan status kebijakan Yang diimplementasikan di wilayah kita masing-masing Saya mohon kepada seluruh pemerintah daerah Untuk mencermati status wilayahnya masing-masing Jangan merasa aman hanya karena tidak berada di level 4 Justru apabila tidak dijaga dengan baik Kasus di wilayah Anda akan meningkat dan berpotensi masuk ke level 4 Pelajaran ketiga Perpanjangan PPKM level 1 sampai dengan 4 Dengan pembukaan pada beberapa sektor Saat ini merupakan upaya gas rem Yang dilakukan pemerintah Untuk menyeimbangkan aktivitas ekonomi Dengan penanganan kesehatan Pembukaan sektor-sektor yang dilakukan Akan terus dievaluasi Menyesuaikan dengan perkembangan kasus COVID-19 Untuk itu manfaatkan waktu satu minggu sebaik mungkin Dengan tetap disiplin Menjalankan protokol kesehatan Utamanya pada sektor yang sudah mulai dibuka Karena itu dapat menentukan apakah pembukaan ini berdampak pada kenaikan kasus atau tidak Jika ternyata sektor-sektor yang sudah dibuka ini tidak taat protokol kesehatan Dan meningkatkan kasus Maka perlu untuk kembali dibatasi Namun jika sektor ini patuh protokol kesehatan Dan terbukti tidak meningkatkan kasus Bukan tidak mungkin kita akan semakin siap Untuk pembukaan bertahap di minggu depan Saya mengerti perpanjangan PPKM level 1 sampai dengan 4 ini Dirasakan berat oleh sebagian besar masyarakat Namun dengan kerendahan hati Saya berharap masyarakat dapat mempertahankan konsistensinya Dalam mengikuti aturan yang berlaku Kita sudah melihat hasil yang cukup baik di Pulau Jawa dan Bali Dan saya yakin perubahan ini dapat dicapai Karena masyarakat berusaha mematuhi peraturan yang berlakukan oleh pemerintah Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih atas kerjasama Dan semoga dalam beberapa minggu ke depan Kita akan terus melihat perbaikan Selanjutnya saya akan menjelaskan perubahan indikator penanganan Yang dilakukan sebagai upaya adaptasi terhadap kondisi COVID-19 nasional bahkan global Pertama ialah indikator Diterapkan sejak awal akhir bulan Mei 2020 Sampai dengan awal penerapan kebijakan PPKM di bulan Januari 2021 Indonesia hanya mengacu kepada sistem zonasi kabupaten kota Yang direpresentasikan dengan situasi kebencanaan Yaitu warna merah, oranye, kuning, dan hijau Yang mengacu pada indikator epidemiologi Surveillance kesehatan masyarakat Dan pelayanan kesehatan Selanjutnya di awal Februari Indikator berkembang lebih komprehensif Dengan menambahkan sistem pemantauan di tingkat komunitas Dengan zonasi RT Dimana pemerintah semakin menekankan pentingnya peran komunitas Dalam pengendalian kasus di hulu Kemudian melalui berbagai pertimbangan Maka ditambahkan asesmen atau penilaian situasi Yang diadaptasi dari panduan WHO Yang berbasis laju penularan Dan kapasitas respons daerah Dengan mempertimbangkan sistem ini Akan memudahkan pihak daerah Memantau perkembangannya masing-masing Dengan target penanganan yang spesifik sesuai level Sedangkan sistem zonasi kabupaten kota Dan zonasi RT Tetap digunakan dengan beberapa penyesuaian bobot Sesuai dengan rekomendasi epidemiologi Terakhir ialah PPKM yang saat ini berlaku Sampai dengan 2 Agustus 2021 ke depan Dalam periode ini pemerintah berusaha sensitif Dengan situasi di lapangan Dan berbagai keluhan dampak kebijakan kesehatan Terhadap perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat Oleh karena itu Saat ini indikator yang digunakan Merupakan usaha penyimbangan seluruh aspek tersebut Demi tercapainya masyarakat yang sehat dan sejahtera Secara lebih detail Pembatasan kegiatan masyarakat di kabupaten kota level 3 dan 4 Merunut kepada asesmen situasi Sedangkan kabupaten kota level 1 dan 2 Menggunakan sistem zonasi kabupaten kota Secara paralel Keduanya juga menerapkan pengendalian di tingkat komunitas Berdasarkan klasifikasi zonasi dari RT Dalam kebijakan ini Juga tertuang wacana pembukaan kegiatan sosial kemasyarakatan Secara bertahap Bagi daerah dengan kasusnya dinilai cukup terkendali Dengan tetap memprioritaskan protokol kesehatan secara ketat Oleh karena itu dimohon pemerintah daerah Dapat memahami betul isi kebijakan Dan mensosialisasikannya dengan masif Kepada masyarakat sejelas-jelasnya Di lain pihak Kepada pengelola dan pengunjung sektor yang beroperasi dalam ruangan tertutup Mohon untuk memperhatikan dengan baik Sirkulasi jarak aman antar pengunjung Serta durasi berkegiatan Anjuran pemerintah dalam setiap detail kebijakan Telah mempertimbangkan berbagai aspek Baik itu aspek kesehatan Sosial Dan ekonomi Selain itu Mengingat besarnya potensi penularan Apabila masyarakat Menghabiskan waktu terlalu lama Di tempat penyedia makanan Seperti warung makan Maka Presiden menghimbau Agar dalam kondisi pandemi Masyarakat dapat sebisa mungkin Tidak makan di tempat Akan tetapi Mengingat sebagian masyarakat memiliki waktu yang terbatas Karena harus melakukan kegiatannya Maka diminta agar kegiatan makan tersebut Dapat dilakukan seefisien mungkin Dengan tetap patuh protokol kesehatan Untuk meminimalisir paparan virus Saat menyantap makanan Mohon bagi seluruh elemen masyarakat bersungguh-sungguh Dalam menjalani kebijakan ini Dimulai dari memahami kebijakannya dengan baik Jika kita bersungguh-sungguh Maka dalam 2-4 minggu ke depan Kita dapat menuai hasilnya Dan melihat kondisi kasus yang lebih terkendali Sehingga proses pembukaan bertahap Dapat terlaksana lebih luas Sebagai penutup Saya ingin menyampaikan informasi terkait insentif Yang diberikan pemerintah Sepanjang perpanjangan PPKM 1-4 Pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran Untuk mengoptimalkan program perlindungan sosial Dan bantuan untuk usaha mikro kecil Insentif bagi pelaku usaha mikro dan kecil Yang bersifat informal juga sudah disiapkan Dan penyalurannya dibantu oleh TNI dan Polri Selain itu, Kementerian Sosial juga sedang menyalurkan Bantuan kepada masyarakat Dan masyarakat dapat memeriksa Data penerima Bansos Dengan mengunjungi situs web Cekbansos.kemensos.go.id Demikian konferensi pers pada hari ini Saya lanjutkan dengan tanya-jawab media Ya Prof, terdapat beberapa pertanyaan dari media Pertama dari genanmerdeka.com Pertanyaannya, menurut Satgas Apa pertimbangan membuka tanah abang sudah tepat? Apa tidak terlalu cepat membuka pusat perbelanjaan Yang mengundang keramaian meski kasus positif Dalam 1-2 hari belakangan cenderung turun? Dan apa evaluasi dari Satgas? Baik, terima kasih pada merdeka.com Jadi berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2021 Ini seluruh kota di DKI Masuk daerah yang harus melakukan PPKM level 4 Dan dalam kebijakan PPKM level 4 Kategori pasar rakyat Yang menjual barang non-kebutuhan sehari-hari Termasuk tanah abang Boleh beroperasi Maksimal sampai pukul 15 Dengan pembatasan pengunjung Maksimal 50% kapasitas tempat Terima kasih Selanjutnya Prof, ada pertanyaan dari Ramadhan, Kontan, Gita, VOE Dan FAT Berita 1 Akhir-akhir ini jumlah kasus baru harian turun Apakah karena jumlah orang yang dites juga menurun? Lalu bagaimana capaian testing saat ini? Dan bagaimana cara pemerintah untuk menggenjot angka testing Maupun tracing di tengah sumber daya yang minim Khususnya tracer Baik Tren spesimen yang diperiksa Diketahui Bahwa Sementara bisa di-stop 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 Sementara bisa di- inscreubanku Terima kasih. 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 Terima kasih.